Potensi bisnis ikan konsumsi bisa dibilang masih sangat menjanjikan Namun ikan apa saja yang bisa dibudidayakan? Berikut 5 ikan konsumsi yang mudah dibudidayakan Ikan lele Ikan lele salah satu jenis ikan yang paling banyak dibudidayakan Selain memiliki banyak penggemar, budidaya ikan lele juga tidak membutuhkan perawatan khusus Bahkan banyak pacarakat yang melakukan budidaya ikan lele di dalam ember Tentu hal ini sebuah inovasi baru yang bisa ditiru Ikan gurame Ikan gurame menjadi menu makanan yang digemari masyarakat Hal itu tentu menjadi peluang menjanjikan Untuk memulai budidaya diperlukan modal sekitar 10-11 juta rupiah Modal itu nantinya akan digunakan untuk membuat kolam Membeli bibit, makanan ikan, obat-obatan, dan lainnya Modal yang dikeluarkan nantinya akan sebanding dengan penghasilan yang diperoleh Ikan mas Ikan mas juga termasuk ikan yang mudah dalam pembudidayaannya Ikan ini banyak disukai karena dagingnya yang lembut dan mudah dimasak menjadi berbagai menu Harga di pasaran, ikan ini pun tergolong cukup terjangkau Banyak orang yang tertarik untuk memudidayakan ikan konsumsi ini karena perawatannya mudah Ikan mujahir Selain memiliki tekstur daging yang lezat dan lembut Ikan ini juga mengandung banyak protein yang baik untuk pertumbuhan anak-anak Makanya banyak orang tergiur membudidayakan ikan jenis ini Waktu panen ikan mujahir pun tergolong cukup cepat Ikan nila Ikan nila salah satu jenis ikan yang banyak tersedia di berbagai tempat makan Bukan tanpa alasan, ikan ini memiliki cita rasa yang lezat Makanya banyak restoran yang menyajikan ikan nila Proses budidaya ikan tidak memerlukan teknik khusus Ikan nila dan mujahir memiliki sifat yang sama Terima kasih telah menonton